Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Baik Anak-anak kelas 1 Kali ini Mr. Agung akan membuatkan sebuah tutorial Mungkin untuk tugas yang terakhir Temanya Peristiwa alam Lalu Subtemanya Bencana alam Proyek mengisi tabel area teknologi Sprichip Halaman 70 Dan 71 Baik Saya akan buatkan tutorialnya Yaitu Aplikasi yang digunakan Itu adalah Menggunakan Microsoft Word Dengan Mengkombinasikan Atau memasukkan Lembar worksheet Kedalam Microsoft Word Wow Cukup Cukup rumit Untuk kelas 1 Tantangannya Luar biasa Tapi Pasti bisa Saya akan coba buatkan Langkah yang pertama Kita buat Buka terlebih dahulu Aplikasi Microsoft Word Kita buka Saya menggunakan versi yang 2016 Lalu kita pilih blank document Nah Hati-hati Anak-anak Orang tua siswa Apabila ada notifikasi Get genuine office Blah-blah-blah Ini disilang aja Jangan di klik Get genuine office nya Ini nanti akan menyebabkan Office nya bisa menjadi Expired Gitu keadaan luar sana Jadi cukup aja disilang Lalu saya akan Cek dulu Ukuran kertas nya Menjadi A4 Orientasi nya juga Portrait Gitu Selanjutnya Kita akan Ketikkan judul Terlebih dahulu Saya coba margin Yang normal Kita akan ketikkan judulnya dulu Menggunakan font size nya 22 Lalu cetak tebal Supaya judulnya ada di tengah-tengah Kita pakai paragraf nya center Oke Lalu kita ketik dengan huruf besar semua Yang kelas PTM Waktu itu saya sudah mengajarkan ya Bagaimana kita mengetik huruf besar semua Lampu yang kedua di keyboard nya harus Menyala Betul sekali Lalu kita ketik Bencana Alam Dan Penyebab Kita ketik huruf besar semua Lalu Kita tekan tombol enter Disini Kita ketik Sekarang kita Rubah lagi ukuran tulisannya Menjadi 16 Lalu kita ketik lagi disini Oleh Tulis nama panggilan kamu Sama kelas kamu Misalnya Mister Agung kelas 1A Lalu kita enter lagi Kalau begitu Lalu kita akan menambahkan lagi Nah sekarang kita masukkan Excel di dalam Microsoft Word Bagaimana ya caranya Caranya Kita klik menu insert Lalu disini ada table Ada icon table Kita klik panah ke bawahnya Lalu kita pilih Excel spreadsheet Disini Kita klik Excel spreadsheet nya Oke Sudah muncul ya Sekarang Excel disini juga tampilannya Toolbar nya toolbar Excel Kita klik dulu di atas angka 1 Di sebelah kiri huruf A Nah ini ngeblok semua cell yang ada di Excel sini Kita coba Rubah dulu font size nya menjadi 12 Sekarang Lalu kita akan ketik disini Di cell A1 Kita akan melebarkan terlebih dahulu Cell A1 kita akan atur Lebarnya itu kita jadikan Geser kurang lebih 20 deh Biar lebar Nah kurang lebih 20 Lalu Kita pakai bold disini Supaya tulisan tebal Dan tulisan huruf besar semua Kita ketik disini Peristiwa Huruf besar semua Oke Selanjutnya Nah kita kecilin dulu nih Excel nya Kita hanya butuh Kolom A dan kolom B Kita akan kecilkan Tarik disini Oh gak bisa ya Kita pindahkan dulu cell aktifnya ke B Baru kita kecilin Geser sampai ke huruf Sisakan huruf C nya Seperti ini Lalu kolom B nya kita atur lagi Lebarnya Lebih lebar Daripada Kalau tadi disini 20 Saya akan coba Lebarnya Ini menjadi Coba langsung aja ke sini ya Format Kolom width Kita coba 40 Oke Nah nanti jadi lebar Seperti ini Oke ya Masih Sudah deh Cukup 40 saja Lalu Kita ketik disini Sudah bold Lalu Supaya Itu Kita ketik disini Penyebabnya Lalu Lalu kita ketik Di baris kedua Disini Masih Pakai Bol Bencana yang pertama Peristiwa yang pertama Banjir Yang huruf besarnya Hanya huruf B nya saja Lalu Penyebabnya Apa Banjir Kita pindahkan lagi Ini juga kita pakai Cetak tebal Curah hujan sangat tinggi C nya besar Yang lainnya kecil Curah hujan sangat tinggi Koma Lalu membuang sampah Sembarangan Saluran air tidak ada Koma Saluran air Tidak ada Kalau kita enter Wah Nah Supaya tulisannya Tidak Nyambung Ini kan Lebar kolom Dengan tulisannya Tidak sesuai Kita jangan Lebarin lagi Kolomnya Tapi kita Akan batasi Supaya Tulisannya Tidak lebih Dari lebar kolom Yang tadi 40 Caranya Kita pindahkan lagi Ke sel B2 Lalu Kita klik Di atas Ini ada Wrap Text Nah Nanti otomatis Akan turun Seperti ini Oke Di buku Cuman 2 baris Mister Kita 3 baris Tidak apa-apa Kita lanjut lagi Sekarang kita ke baris Yang ketiga Disini Peristiwanya Namanya Tsunami Kita belum pakai Tetap tebal Kita klik dulu Bolt Lalu kita ketik Tsunami Tau ya Anak-anak Tsunami apa Ya Biasanya tsunami itu Gelombang tinggi Di lautan Yang Penyebabnya Adalah Gempa Bumi Tektonik Gitu ya Kita Belum juga Pakai Bolt Gempa Bumi Tektonik Ini penyebab Dari Peristiwa Tsunami Lalu kita Pindahkan lagi Selnya ke A4 Kita ketik Disini Gunung Meletus Oh Belum pakai Bolt Oke Kita pindahin dulu Kita kembali lagi Jangan dihapus Langsung klik Bolt Bisa Penyebabnya Apa Gunung Meletus Terjadinya Gempa Bumi Vulkani Vulkani Eh Lupa lagi Boltnya Kita pindahkan Kembalikan lagi Klik lagi Boltnya Ini Sudah selesai Ketikannya Sebenarnya Cuma seperti ini Tinggal kita atur Saja Kita blok dulu Untuk Sel A1 Dan sel B1 Lalu kita Pakai Boltnya Sudah Kita ketengahin Center Lalu kita Rubah Ukurannya Jangan 12 Tapi kita Coba 16 Jadi lebih Besar Gitu ya Lalu kita Kasih warna Backgroundnya Nih Kita kasih warna Disini Boleh pilih Warna Kesukaan Kalian Saya mau pakai Yang Orange Seperti ini Seperti ini Lalu Kita lihat nih Untuk Tinggi barisnya Disini 47 Kita ganti Jadi 50 Semuanya Caranya bagaimana Kita blok Kita simpan dulu Sel aktifnya Di A2 Lalu kita Buat Range Kita blok Dari A2 Sampai Dengan B4 Seperti ini Lalu kita Pilih Format Kita pilih Row Hake Row Hake Ini tinggi Baris Tadi berapa ya Coba kita Ketik 50 Oke Nah 50 Aja ya Setelah itu Supaya Tulisannya Ada di Tengah Tengah Sel Kita Gunakan Yang Middle Line Selesai Sampai Sini Kita Klik Dulu Di Sembarang Tempat Kita Blok Ulang Dari Sel A1 Sekarang Yang Diblok Dari A1 Sampai B4 Dari Sel A1 Sampai B4 Lalu Kita Mau Buatkan Border Bingkai Caranya Kita Klik Di Menu Font Disini Nah Ada Border Disini Tinggal Pilih Saja Yang All Border Biar Mudah Selesai Lalu Kita Kecilkan Ini Excel Hanya Sampai Tabel Yang Dibutuhkan Yang Bawahnya Juga Supaya Tidak Ada Garis Garis Satu Lagi Nah Kira-kira Hanya Segini Kalau Sudah Kita Klik Di Sembarang Tempat Maka Tabel Selesai Tidak Kelihatan Kalau Peristiwa Kalau Tabel Ini Seperti Mengerjakan Di Excel Kalau Salah Gimana Mister Tinggal Double Klik Disini Nanti Kembali Ke Editor Ke Editing Tampilan Di Excel Sudah Selesai Jangan Lupa Disimpan Save Silahkan Untuk Menyimpannya Disimpan Di Komputer Biasanya Dimana Kalau Saya Biasanya Di Folder Sendiri Disini Ada Kelas 1 Lalu Saya Kasih Nama Kita Kasih Nama Kalau Nama 1 A Misalnya Nomor Absen Kamu Berapa Lalu Disini Tabel Bencana Ini Nama Filenya Nama Kamu Kelas Kalian Nomor Absen Kalian Tabel Bencana Kalau Sudah Diklik Save Lalu Kirimkan KMS Selesai Baik Terima kasih Semoga Bisa Membantu Mengerjakan Tugas Kalian Anak-anak Kelas 1 Terima Kasih Para Orang Tua Yang Sudah Menampingi Putra-putrinya Selama Hampir Satu Tahun Mudah-mudahan Di semester Atau Di tahun Ajaran Kedepan 2022 2023 Kita Sudah Full Masuk Tetap Muka 100% Jadi Kami Tidak Para Bapak Ibu Guru Tidak Merepotkan Orang Tua Untuk Mengajarkan Menampingi Putra-putrinya Belajar Di rumah Untuk Itu Tetap Disiplin Protokol Kesehatan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat Sampai Jumpa Di pertemuan Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya